Intro Hola, mi amigos, bienvenido a Rigo Gaming Volveremos para Continuar FM 2022 Valencia Dan gini teman, semula aku ke... Apa, bagaimana pikirannya? Aku kayak mengira itu kita sudah gak bakalan lolos di UCL Karena ya bayangkan kita kalah 4 laga pertama ya Jadi 4 laga beruntun kita kalah semuanya Jadi kayak aku sudah menganggap kayak ah sudah habislah peluang Valencia Tapi di episode kemarin itu sudah secercah harapan setelah kita mengalahkan Spurs Dan ternyata kita itu masih berpeluang bahkan untuk lolos Bukan hanya sekedar menuju ke Euro Palik Tapi itu bahkan untuk lolos Dan ini dia Masalahnya aku juga gak menduga ternyata Spurs itu juga hanya memiliki 5 poin Hanya 1 kali menang dan 2 kali seri dan Shakhtar sama Nah sekarang ini permasalahannya adalah Agak menguntungannya bagi kita adalah di laga terakhir Spurs itu akan mengalahkan Bayon Nah memang syaratnya cukup berat Jadi kita harus menang menghadapi Shakhtar dan Bayon harus menang menghadapi Spurs itu syaratnya Tapi kalian lihat kalau kita mengalahkan Shakhtar apapun hasil dari Spurs itu paling lihat kita menuju ke Euro Palik lah seperti itu ya Oke Dan sekarang kita akan langsung menghadapi Shakhtar Dunets Dan kemarin kalian juga sempat ada yang saran untuk gaya di jadikan di sayap aja Dan main pakai 4-4 1-1 ya mungkin itu boleh bisa jadikan opsi teman-teman ya nanti akan aku coba lakukan Terus oh iya kalau juga menyarankan bang beli pemain Indonesia dong Coba nanti ya di Januari Cuman gini teman-teman Aku gak tau disini yang ada siapa Soalnya gini Kalau beli pemain asal Indonesia itu biasanya kita harus membuka liganya Contohnya gini Misalnya nih Bagus Kavi Itu kita harus buka Liga Belanda Harus buka RADBC Kalau enggak kayaknya gak ada Nah aku gak tau nih Yang ada siapa Kalau aku hanya bukanya kan soalnya Spanyol, Perancis, Itali, Jerman, Inggris Kayaknya ke opsi paling ada kayaknya mungkin Elkan Bagot menurutku ya Dan atlet itu barusan kalah dari Bilbao Terus Real Madrid menang Sociedad Serie dari Levante Jadi ini bagus ya Oke nice Dan Oke Kita fokus dulu ke Shakhtar Duned setelahnya Empat hari lagi menghadapi Shakhtar Duned jadi Barennesia Bagus banget gila Bagus banget teman-teman WorldCast Player Up ini kayak pemain buatan ya teman-teman Ini pemain buatan sih Pemain buatannya FM Jadi kayak Wonder Kid baru lah Oke dan Sevilla menang atas Rayo Barca menghadapi Kadis Menang juga Betis menang Kita kok gak main ya Oh kita sudah main ding Sorry sorry kita sudah main ya Yaudah lah Oke kita peringkat 5 Sebentarnya masih terpaku di peringkat 5 ya Ini dia saatnya penentuan apakah Kita akan melakukan babak knockout Ataukah ke Euro Palik Ataukah Tersingkir Oke dan ini rata-rata pada pengen main Terus Giamon Oke Musah Dan Mohamed Bashiru Madi Golpas gak Gak ingin bermain Jadi yaudahlah aku gak akan menurunkan mereka berdua Zagun Ini kok bagus-bagus ya Memain buatannya Dari FM bagus-bagus sih Oke ya Yap Dua hari lagi Dan Gwedas terpilih menjadi Team of the week Dan Ancelotti menjadi Manager of the Sister Demand Demand ya oke Ini juga suka ya Senang Suka dengan Kepemimpinan masih oke ya The board are pleased Cuma agak Jadi mulai kuning Mulai agak kuning Jadi agak Ini sini naik turun ya Cuma Bagusnya di finance Sama di squad harmony Bagus ya Oke lah Soalnya membeli kasih budget 70 juta Kayak aku masih Tidak menghabiskan Jadi masih ada Tersisa budget tersisa ya Oke nanti Habisnya Coba aku lihat Untuk grup yang lain Selah kita main ya Is Maxi Gomez On his way Out of Valencia Bentar Bentar Cobalah He will play soon ya Nanti akan aku Skesempatan pada Maxi Gomez ya Ya Dan ini dia Lagang mengerapi Shakhtar Dunets Oke Kita atur dulu Seperti biasa Domainnya ini Kenapa ya Kamu kok gak suka Kalau masa itu kok ada yang Think Club should strive To renew solar contract Oh Si domainnya Si domainnya Ingin kontraannya solar Di perpanjang Nanti dia habis Lagang mengerapi syata ya Kan perpanjang kontraannya Solar Dan aku kayaknya Tidak akan mengganti Mungkin ikoni Aku ganti aja dengan Konsesau dulu Oke ya Ikoni konsesau Terus Gue dash Biar dulu Solar sama Was Was Mungkin aku tarik Ganti-ganti Yunus Musa Menggantikan Was Oke Terus Diakabi Diakabi Kayak akan aku ganti Dengan Hugo Giamond Untuk diakabi Ya Karena sudah kena karak kuning Juga Jadi supaya Apa namanya Enggak terkena Akumulasi ya Dan pikini Coba aku ganti dulu Dengan Rendal Korea Oke Sudah ya Dan Yaudah Langsung aja Kita menuju ke Cek dulu Langsung kita menuju ke Pertandingan Semoga beruntung Di Markas Syaktar Hunets Oke Optimis yuk Optimis yuk Bisa yuk Awas Oke Bagus Bagus Masih belum Aduh diserang Uh Diserang Optimis Optimis Semoga bisa Putus Satu kemenangan Hanya kemenangan Oke Corner Corner sekarang Soler Masih gagal Masih belum Sudah menilai ke 25 Belum ada goal Sampai saat ini Oke bagus Korea Nice Consesow Bagus Nunes Sayang sekali Masih gagal dari Nunes Sayang sekali Masih gagal Awas Sati-hati Uh Bisa Sati-hati oleh domainnya Bagus Oke kembali tekanan Kita lansarkan Seseorang ini bagus Nunes Lagi-lagi Sayang sekali Dan free kick Dan free kick Oh enggak Nunes Darwin Nunes malah 5 Wah Wah Giamman juga 5 Wah 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 Sain aku masukkan dulu deh Dan Nunes ya Oke Masih Masih Kamu target Forward aja Oke Yuk kita Masih Gompak kedua Aku enggak tahu kenapa Dengan Darwin Nunes Malah performanya cukup buruk 5 Di luar dugaan Mungkin karena Menyanyakan peluang itu kali ya Oke Maxi Gomez Itu dia Nice Bagus Maxi Gomez Dan Wah Eh Gull ya Tadi Far ya Far kan Akhirnya enggak Gull loh Soalnya Vogel Summer Sayang sekali Tadi Masih bisa ditepis Tadi shooting Dari Vogel Summer Oke Bagus Bagus Keras tadi Dari Musa Masih melambung Masih berminat Tambahan Gull Kalau bisa Tambahin dong Supaya Lebih aman Gitu loh Soalnya takutnya tuh Masih bisa disamakan Kalau 1-0 aja Cek dulu Sebenarnya Cek dulu Oke Bagus Maxi Gomez Dan Vogel Summer Suga sudah meningkat Oke Nice Sebelakang juga bagus Gaya Korea Ini kayak kok Agak cocok ya Dengan Gaya sebagai Inverted Wingback Kita lihat Dia sekarang Nilainya membaik ya Nanti coba aku cek ya 5 laga Sebelumnya Dari Gaya Maxi Gomez Masih bisa ditangkap Oke Awas Hati-hati Sudah menit ke 93 Soler Gemmes Dan Gwed Dash offside Kali ini Gwedash cukup Sepertinya Iconi akan aku masukkan Menggantikan Gwedash Oke Sudah Habis ya Jatah Pergantian lumayan Dan aku kan Time wasting aja Oke Bagus Iconi Yes Kita menang Kita dipastikan Masih lolos ke Eropa Tinggal gak tau Dari Tottenham sama Bayern Yang pasti kita Menyelip Shakhtar Shakhtar dipastikan Akan menjadi Belum pasti juga Cuma Kita dipastikan Menyelip Shakhtar ya Nice Dan Mas Gomes Mungkin bisa mulai Diberikan percayaan Dan Yes Kita lolos Dilihat juga Aku juga gak ngerti Aku juga gak tau Maksudnya itu gini Aku gak menyangka Bakalan bisa lolos Soalnya jujur Kalian coba bayangkan Empat kali kekalahan Beruntun Itu pasti mental Sudah drop Aku sendiri pun Sudah pasrah Bahkan Di lagia terakhir Di match Di keempat Itu kayak Sudah pasrah Yaudah Aku Nyerang aja lah Maksudnya itu Daripada berdan Pakai strategi Pokoknya Tampil apa adanya Karena aku juga Sudah hopeless Tapi ternyata Kita bisa lolos Dan aku cek dulu ya Dari grup A Juventus Jadi kita berpeluang Ketemu Juventus Next Ayas ke Europa League Dan City Madrid Madrid gak bisa Kita gak bisa ketemu Madrid Karena sama-sama Satu negara Kita juga terlihat dari sini Dan PSG Kita juga berpeluang Ketemu PSG Dan Anwab Kejutan terjadi Wow Anwab menyingkirkan Zenit dan Leipzig Oke Ngalain Leipzig Ngalain Leipzig Ngalain Zenit Terus Ngalain Zenit Dua kali Oke Nice Anwab bagus ya Chelsea Porto Kita juga berpeluang Ketemu Chelsea Sociedad tersingkir Terus Liverpool Inter Kita Waduh lawannya berat-berat Kok kayaknya Aku gak yakin Ketemu lawan Ringan Gak yakin sih Tapi ya Gimana lagi Kita juga Runner up sih Pastinya ketemunya Lawan Berat Atletico Leverkusen Dan Eindhoven Tersingkir Ya Dan akhirnya Kejutan terjadi Teman-teman Dan Tottenham Secara Bisa bilang apa ya Cukup ironi Bagi Tottenham Justru mereka harus Tersingkir Dari Eropa Shakhtar Sakhtar mencukai Eropa League Oke lah Oke Nice Bagus Akhirnya Akhirnya Kita mencukai 6 out Ya Tottenham Dan Shakhtar Tersingkir Disingkirkan oleh Valencia Bagus Dan Bayern luar biasa ya Betul-betul Sempurna 6 kemenangan Sempurna Di fase grup Dari Bayern Oke Nah John Jules No effort To improve His language Jadi Dia Ini kayak Garbil ya Jadi dia Tidak Ingin Belajar Bahasa Spanyol Jules Oke Dika kan Bagaimana Siapa nih Lalu Tunggu Tunggu Ini apa ini Next match Kok 54 days Oh Tunggu Ini bulan apa ya Ini Tunggu Ini tahun berapa sih Tunggu Tunggu Ini tahun berapa 2022 Oh Ini Piala Dunia Kayaknya kan aku skip aja Temen ya Soalnya terlalu lama sih Ini soalnya Piala Dunia Makanya kaget Loh Kok next match nya 50 Sekian days Ini berarti Piala Dunia Kan akhir Piala Dunia digelarnya Akhir Akhir tahun kan Berarti Piala Dunia Yaudah lah Aku skip aja Terlalu lama Dan update Temen-temen dari Piala Dunia Sudah selesai Fase grup ya Dan banyak kejutan terjadi Kita lihat di grup A Columbia justru yang Memuncangi grup Lolos bersama-sama Belanda Dan Qatar Sebagai tuan rumah Harus tersingkir Di posisi juru kunci Terus Spanyol Uruguay Tidak ada kejutan Terus Iya Ini kejutan terbesar Memang berhasil Harus tersingkir Padahal sebetulnya mereka Berada di grup yang cukup ringan Bersama-sama Wales Al Jazeera Dan China Harusnya di grup yang cukup ringan Tapi Brazil Tiga kali seri Tanpa kemenangan sama sekali Wow Oke Dan Wales Dan Al Jazeera yang lolos Di grup berikutnya Ini juga kejutan Dan Jerman harus puas di runner up Setelah kalah dari Meksiko Terus berikutnya Ini tidak ada kejutan Perancis dan Amerika yang lolos Di sini juga tidak ada kejutan Inggris dan Kroasia Di grup berikutnya Belgia-Italia yang lolos Dan di grup H Ada Portugal dan Peru yang lolos Kejutan juga terjadi dari Peru ya Brazil menyingkirkan Swiss Yang kalah tiga kali beruntun Oke lah Ya dan Aku Gak usah aku skip lah ya Kita lihat Kologian menyingkirkan Uruguay Dan Wih Big match Belanda-Spanyol Kita lihat Siapa Spanyol Extra time Aku lihat ya Oke Mereka Fatih dan Murata Dua kali ya Spanyol Siapa aja sih Lumanya Bentar aku check ya Oke Ada Daniel Olmo Charles Alenya Dipanggil juga Marco Sciorrente Oyarzabal Tiago Alcantara Oke lah ya Gak terlalu banyak berubah ya Oke dan Mexico lolos Extra time juga Jerman Wells Oke bagus ya Pocosummer semakin Nganu ya Semakin bisa nyetel Semakin bisa membaur Karena Semakin bisa menguasih Bahasa Spanyol Bagus lah Dan Jerman juga lolos Kroasia Wih Kroasia mengikirkan Prancis melalui Babak Perpanjangan waktu Vidovic Anterebic Dan Kramaris Vidovic siapa ya Wow Wow Siapa ini Wih Ini lumayan loh Teman-teman Vidovic Oh setelah kira Bayan Wih Ini lumayan loh Lumayan sih Ini sih Sebab aku cek ya Dulu dia dari mana sih Dia dari Dinamo Zagreb Vidovic Teman-teman Lumayan Lumayan tadi ya Oke lah Next dulu Prancis siapa yang golin Pogba semua Oke Inggris juga dikalkan Amerika 0-1 Belgia lolos Dan Italy Portugal Dan siapa yang akan lolos Italy Melalui babak Pertanjangan waktu Lorenzo Di Lorenzo ya Dan kita lihat Perempat final Teman-teman Perempat final Piala Dunia Spanyol lolos Setelah meninggalkan Jerman Columbia Meksiko Columbia Kolumbia lolos Kolumbia Setelah maksudkan Lolos ke babak Semifinal Dan Belgia Kalah dari Amerika Wow Kroasia Italy Italy lolos Setelah mengalahkan Kroasia Locatele Cero Immobile Oke Harusnya final Spanyol Italy Harusnya Aku sih mungkin Jaguin Spanyol Yang juara Dan kita Juga Segera menghadapi Laga Di Copa del Rey Oke Boleh 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 Oke Oke Dan Amerika Menuju ke Semifin Eh Kejutan Terbesar Terjadi Oh Ternyata Spanyol Ketemu Italy Dan Amerika Serikat Menuju ke Final Piala Dunia Wow Siapa sih Bentang mereka Chris Richard Ini suka Bagus Semua kok punya Bayon ya Oh Ya Bagus juga Siapa ini Bagus Oke lah Emang Amerika Bagus sih Pastinya Pastinya Mereka Soalnya Lumayan 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 Sekarang Lumayan Lumayan Jadi cukup Bagus Bagus Untuk Amerika Sekarang Dan kita Ketemu Napoli Di Drawingnya Coba aku Cek dulu Bentar OCL 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 Ini dia Ada Dortmund Chelsea Porto PSG Unwap Liverpool Valencia Napoli Oke kita ya Terus Leverkusen Real Madrid City Juventus Dan Benfica Atletico Dan Inter Bayern Ya udahlah Oke Tunggu tunggu Sebentar Tadi itu grupnya Kok kayak aku gak liat Namanya Benfica Napoli Kok aneh ya Tunggu tunggu Sampai aku liat lagi ya Di grupnya Itu loh Continental Di grup Stage Group Stage Nap Group Stage Group Stage kan Iya League Table Maksudnya Oke oke Tunggu tunggu Napoli dimana Lantos ya Duh Harusnya Napoli Sejar suara group Do Tunggu 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 Kemana Napoli Oh Oh Iya Sorry Aku gak liat Yang terakhir ya Iya Oke Makanya aku bingung loh Kok Napoli ya Yaudah Lawan berat juga Tapi Paling gak Lumayan kita terhindar Dari nama-nama besar ya Oke Yuk Kita langsung mulai Ke Copa del Rey Dan disini Ini Gaya Kok gak berisamain Apa ya Gaya dari Musa Kenapa Oh Piala Dunia Piala Dunia Wah repot juga ya Gini ya Dan Gemilo Akan aku mainkan Gemilo Main Terus Gaya Aku gantikan dengan itu Siapa namanya Jesus Vasquez Mana Jesus Vasquez Ya Jesus Vasquez Ke Posisinya Gaya Terus Volkir Akan main Menggantikan Rendal Korea Di belakang Aku akan memainkan Science Jorge Science Giamond Terus Di tengah Aku akan memainkan Kalian Apa Coin Gradient Coin Gradient Cobaline Coin Gradient Oke Aku gantikan Dengan Soler Terus Musa Aku gantikan Dengan ini Rasits Uros Rasits Oke Konsesau Tetap Di kiri Aku akan pasang Jules Jules akan main kiri Oke Maxi Gomez Akan aku turunkan Disini Maxi Menggantikan Vocal Summer Dan akan aku duetkan Dengan Mohamed Bashiru Ya Oke Sudah Terus 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 Aku gantikan Dengan Diakapi Dan Musah Ya Musah Aku gantikan Dengan Aku coba Bawa ini Ya Eskerdo Menggantikan Musah Terus Ikoni Aku gantikan Dulu Dengan Deni Sheryshef Oke Marcos Andre Bawa Menggantikan Vocal Summer Oke Sudah Dan Langsung Kita Menuju ke Siapa Eskerdo Kamu nomor Gede Ajalah 39 Oke Yap Langsung Kita menuju ke Pertanian Menggantikan Tariga Ini Harusnya Lagu yang bisa kita menangkan Harusnya 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 Oke Bagus Wah Masih gagal Dan Pelanggaran Pelanggaran Sepertinya Oke Saya sekali Bashiru Tadi Masih bisa Ditepis Vasquez Ambil Corner Oke Masih gagal Salahan Yes Jules Gol Perdana Untuk Valencia John Jules Oke Bagus Nice Maxi Gumes Gol kelima Di musim ini Untuk seluruh Kompetisi Dan Ini mungkin Di babak kedua Kan turunkan Nunes ya Darmi Nunes ya Maxi Sorry Gantian dulu ya Aku akan turunkan Nunes Soalnya Aku juga Ingin Supaya Nunes Lebih Terasah Adaptasinya ya Oke Aku coba pasang Nunes Sebagai target Forward Dulu aja Oke Oh Giar Nunes Masih belum Nunes 46 47 Corner Eh dong Harusnya bisa lebih dari ini Karena mengharapnya Tarikannya kayak Ting Db3 Atau 4 Dan Ternyata Sudah lumayan Wah Dekat Masih bisa setangkap Oke Ganti 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 Cobalin Bagus Gabriel Paulista Pikini Denizha Rissev Gini Coba Ingat 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 Aku kan Mengganti Eskerdo Ya Cobalin Cukup Aku kan Ganti Eskerdo Ya Ya Oke Kita mulai lagi Masih ada satu slot Untuk pergainan Memain Nunes tuh kenapa ya Apa salah Atau gimana ya Coba 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 Nunes ya Lumayan sih Dia tuh lebih ke Poucher sih ya Tapi aku melihatnya Lebih ke Complete Forward Dari saya Nunes ya Cobalah Aku pasang sebagai Poucher lagi Oke Jus Sedera Berarti ya Sudah Saya resep Masuk Menjadikan Jus Masuk Tidak Kena Lama Ya Jadi Saya resep Sama sekali Masuk Saya Tepis Lagi-lagi Lagi Para Meka Tidak Bagus Tidak Bagus Tersisa Fast Cash Relasinya cukup buruk Dari Fast Cash Dan selesai Menurutku Tidak terlalu Bagus Ya Meskipun Menang 2 posol Tidak 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 Dan John Jules Injured Berapa lama Penty Tidak Lama Ya Tidak Aku mau cek Untuk si Siapa namanya Darby Nunes Dia itu Sosok Seperti apa Sosok Dia itu bagus Semua Makanya Kepikiran Dia Komplit Forward Kenapa Coba Kalian lihat Bagus Semua Darby Nunes Shooting Bagus Area Juga bagus Jamping Bagus Kan Dribing Bagus Passing Bagus Teknik Lumayan Aggression Bagus Agression Bagus Kreativity Bagus Sebetulnya Kalau aku Melihat Lebih Sosok Ke Pocher Memang Karena Space Kenceng Banget Space 17 Bahkan Movement Bagus Coba Aku Mungkin Ganti Ke Pressing Forward Aku Masih Mencari Untuk Darby Nunes Lebih Bagik Kemana Karena Pressing Forward Bagus Aggression Bagus String Bagus String Bagus Tuh Kalian lihat Form Jelek Banget 6 6 5 5 6 Wah Parah Parah Untuk Darby Nunes Sebenarnya Aku Takatik Lagi Baru Sebenarnya Lebih Komplit Forward Jadi Dia Target Sebagai Target Forward Bisa Dan Italia Menjadi Juara Ketiga Dan Spanyol Amerika Serikat Harusnya Spanyol Harusnya Dan Next Wow Kejutan Terjadi Adu Penalti Dan Spanyol Kalah Dan Amerika Serikat Resmi Menjadi Juara Untuk Pertama Kalinya Juara Piala Untuk Pertama Kalinya Sebatnya Siapa Amerika Yang Pastinya Bagus Bagus Ada Steven Sergin Udash Terus Ada Ini Jake Harrison Oh Oke Jake Harrison Bagus Bagus Tim Motiv Conrad Delafuente Layak Sergin Punyanya Norwich Joe Sergin Oke Nice Ini Richard Tadi Itu Bayan Oke Nice Bagus Bagus McKennie Juga Otasowi Jadi Ingat Otasowi Dulu Siapa Namanya Wolves Terus Ini John Brooks Nice Amerika Bagus Layak Layak Oke Lah Ini Siapa Ya Ness Siapa Ini Bagus Ini Oke Sekarang kita Fokus Tapi Via Real Aku Cuma Cuma Ada Agak Berumur Kalau Guas Sudah 36 Tahun Jadi Ini Kok Aku Nggak Bisa Ngescote Aku Tidak Tau Kenapa Nggak Bisa Discote Untuk Guas Tidak Oke Dan Ini Tidak Tau Kok Ada Pusamannya Borneo FC Padahal Liga Indonesia Kalau Aku Tidak Tau Pake Mod Kalau Yang Udah Bisa Liga Indonesia Tapi Aku Cari Cari Dineret Kok Belum Dapat Untuk Liga Indonesia Oke Dan Jus Udah Mulai Latihan Ringan Dan Kita Akan Main Home Via Real Giamon Sembuh Tunggu Aku Akan Perubah Training Sebentar Untuk Ini Ya Siapa Namanya Ini Dua Namanya Basiru Kembali Ke Normal Sama Vogel Sama Kembali Ke Normal Oke Terus Dari Bindu Nes Kamu Latihan Apa Sih Dari Nes Advance Forward Coba Kamu Aku Latih Sebagai Complete Forward Dari Bindu Nes Complete Forward Terus Kamu Moving Fokus Kemana Ya Fokus Movement Maksudnya Movement Ya Coba Fokus Ke Shooting Sya Oke 6 hari Lagi Menghadapi Via Real Coba Aku Akan Pasang Dari Nes Nanti Bakal Nya Morato Mantan Main Kita Oke Mati Sunha Kita Menjadi Favorit Derby Penting Ini Gaya Aku Aku Coba Lihat Untuk Gaya Teman Lumayan Formnya 87 886 Lumayan Lumayan Membaik Untuk Gaya Membaik Ya Kalau cocok Yaudahlah Karena Aku pasang ke Inverted Winger Reset Julin Alvarez Pemain Baru Pemain Baru Milik City Eh Sudah Pasti Belum Sih Aku Tidak Tau Pasti Belum Sih Tapi Rumor Kenceng Banget Dibeli Siti Siti Ini Buan Satuan Sama Satunya Ada Ini Lumayan Tapi Mungkin Bakalah Susah Untuk Work Permit Ya Kali Biasanya Susah Yuk Langsung Kita Menghadapi Via Real Cuman Gini Aku Pasang Vogel Summer Dulu Menggantikan Maxi Terus Soler Masuk Menggantikan Cobal Lane Wedes Menggantikan Jules Terus Di kanan Ikone Kembali Kanak Pasang Menggantikan Konsesau Terus Gaya Masuk Menggantikan Vasquez Salah Sorry Disini Diakapi Buku Giamman Masuk Menggantikan Vasquez Terus Di kanan Pikini Menggantikan Volkier Terus Domeneh Gemelo Solar Rasits Aku kan Turunkan Daniel Was Aja Daniel Was Menggantikan Rasits Dan Mohamed Bashiru Aku tarik Dulu Aku kan Gantikan Dengan Darwin Nunes Ya Dan Kamu Komplit Coba Aku pasang Sebagai Pressing Forward Untuk Darwin Nunes Sudah Terus Sekarang Cadangannya Aku kan Mulai Aku Kutak Atik Dulu Kobalin Aku bawa Menggantikan Eskerdo Terus Maxi Aku bawa Menggantikan Marcos Andri Sudah Ya Langsung Kita Menuju Ke Sebentar Sorry Ini akan Turunkan Di Langsung Kita Menuju Ke Pertandingan Main Kandang Semoga Bisa Tampil Bagus Bikini Oke Masih Belum Cuk WC Sekarang Corner Tapi Tidak Ada Elit Selamat Selamat 17 Masih Belum Ada Peluang Dan Cedera Gabriel Paulista Aduh Ya Udah Lugup Ya Mohon Masuk Saya Sekali Cedera Gabriel Paulista Lumayan Raman Cedera Ya Par Main Kita Ya Bahaya Bahaya Tadi Awas Awas Seperti Sekarang Oke Full Kick Dan Menjelang Akhir Bapak Pertama Half Time Oke Belum Ada Goal Sama Sekali Dan Yang Bagus Di Area Pertahanan Oke Giamond Suga Lumayan Bagus Mengantikan Paulista Mendapatkan Elit 7 Lumayan Giamond Bagus Dan Domain Sisanya 6 Semuanya Dan Ayo Tengah Depan Ayolah Bagus Soler Begini Pastinya Terlalu Tarjem Tadi Hati-hati Serang Balik Sekarang Terlalu Jauh Meningalkan Posisinya S2 Pinggan Umpan Dan Golgate Bentar Aku harus Mengganti Munes Cukup Bagus Lumayan 7 Coba Ikon Aku Tarik Dulu Aku Gantikan Dengar Aku Gak Bawa Lupa Aku Gak Bawa Sergio Francisco Daniel Wos Mungkin Aku Tarik Bawa Gantikan Ko Balik Sudah 2 Slot Masih Tersisah Satu Slot Lagi Oke Bagus WDS Dan Carlos Soler Berhasil Akhirnya Memecah Kebentuan Dimenitikan 64 Tadi Dan Dua Pergian Tampai Dari Villarreal Mereka Mengganti Striker Sepertinya Oke Bagus Free Kick S2 Pinyan Dapatkan Kartu Kuning Dan Free Di jarak Cukup Dekat Sepertinya Oke WDS Yes 2 0 Kita Berhasil Unggul Sentara ini Atas Villarreal Gantil Main Gantil Main Coba Mungkin Itu akan Aku ganti Untuk Vogel Summer Cukup Dulu Aku akan menurunkan Maxi Gumes Mengganti Vogel Summer Tersisa 7 menit Lagi Dan kita Senggul 2 0 Lumayan Agak Sedikit Aman Oke Kembali Salah Dari Kita Bobalin Wah Seng Sekali Darwin Nunes Memang Emas Tadi Dari Nunes Padahal Dan Injury Time 4 Menit Injury Selamat Menikah Dan Closterman Selesai Selesai Udah Yes Kita Presul menang Derby Dan Menang Sangat penting Bagi kita Derby Dan Paulista Segera berapa lama Masalahnya Gabriel Paulista Eh Sorry Kembali menang Derby Segera Satu Bulan Udah Gapapa Terima Nice Bagus Dan Hasil lain Tadi Luka Barcelona Kalah Dari Atletico Betis Seri Madrid Menang Besar Sevilla Seri Bagus Berarti kita Masih Kita Perkati Madrid Menang Kita Itu Poinnya Sekarang Sama Habar Barcelona 27 Dan Masih Tertinggal Dua Poin Dari Atletico Dan Real Madrid Sudah Sangat Jauh Lagi Kita Selalu Ketinggalan Cukup Jauh Musim Lalu Ketinggalan Jauh Dari Atletico Madrid Dan Agu Almada Ditawar Bayan Aku Sudah Tertarik Agu Almada Tertarik Tapi Terlalu Buang Buang Namu Si Loh Over Contra Gratis Tunggu Gimana Gratis Eh Gratis Contra Habis Ternyata Aduh Bingung Gimana Boleh Gak Apalah Sayang Disiasiakan Dia Bagus Mumpung Gratis Tapi Signing On V Gak Cukup 63 Ya Gak Apalah Bagus Ini Bagus Ini The Next Leo Messi Tehon Siapa ini Tehon Oh Oh Kok aku gak Wow Ini kok aku gak Lihat ya Martin Tehon Bagus ini Aku tawar Perpanjangan kontrak Apalah Gaji Aku naikin Aku naikin 2 2 Tenang 5 tahun Release V nya Naikin Dong 7 Yes Oke lah Ini bagus nih Martin Tehon Bagus nih Ya maksudnya 18 tahun Sudah kayak gini Ada prospek nih Ya Oke Maxi Gumi Setelah oleh Ajax Tapi Jauh banget Sangat Sangat Jauh Harga pasar 34 Aku tolak Masalah terlalu jauh Soalnya Sangat jauh Masalah Nah Bingung kan Almada mulai kebingungan Dan Almada reject Nah Ya ini Dia menolak Soalnya dia merasa Bayan itu Main di Lebih Levelnya lebih tinggi Tapi kamu belum Untuk main disana Padahal di Valencia Gak belum Untuk main Soalnya Ada Gwedash Ada Ada Gwedash Ada ikonnya Juga Tapi yaudahlah Tehon Akhirnya mau Perpanjang kontrak Bagus Ya Loh ini bulan apa sih Oh Pantes Sudah Januari Very please ya Sekarang ya Wih Ijo semua Sekarang sudah Ijo semua Dan Boardnya Merasa bahwa Pembelian Ale Garcia Yang kemarin kita beli Terus kita pinjamkan lagi Itu Sebagai Bisnis yang bagus Oke ya Dan sekarang Aku mau Cek dulu Teman-teman Cek dulu Untuk Pemain-pemain Yang Kontraknya Expiring Yang bisa kita beli Secara gratisan Oke Arthur Cabral Ini bagus Arthur Cabral Ini bagus Kalian lihat tuh Shootingnya 19 Shootingnya 19 Aku coba Rescout player Tapi kenapa Belum bisa Disign ya Terus Aku juga Mau nge-scout Josias Seleksi Ini juga Bagus ya Ini scout player Vio lagi Aku coba Cek lagi Bentar Yang lainnya Ada yang bagus Karamoko Scout player Karamoko Scout dulu Bermain kalo dapet gratis Sama teman-teman Tapi Nggak ada yang betul-betul Bagus banget ya Maksudnya Yang betul-betul Pemain bagus Yang terus Habis kontraknya Kayaknya Nggak ada ya Hmm Josip Berkalo Wow Lumayan juga nih Berkalo Coba-coba Aku scout Itu aja lah Berkalo ya Tapi kayaknya Biasa aja sih Masih itu bagus Tapi ya Begitulah Josip Berkalo ya Sudah di-scout sih Tapi aku scout Ulang aja lah Biar Apa namanya Biar up-to-date Oke 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 Aku mungkin lihat sampai 10 ya Ilyas Akoma Ini kayak bagus ya Coba aku scout Kayaknya Setaukup dia bagus Ante Corrids Kok sudah Gila sih Anjulah Tapi banyak yang kurang juga Bagus tapi banyak yang kurang juga Maksudnya banyak Atribut-atribut yang masih Kuning Belum Belum Ini ada yang lebih Sudah Gak Dan ini Sudah sih Ya udah lah Sebentar lah Itu dulu Kita lihat dulu Nanti hasil scoutingnya Dan kita sedang Dalam mini strik 5 laga terakhir Kita menang semua Dan kita menganggap Haru Dan ini saatnya Beberapa pemain muda Kembali bermain Karamoko Biasa sih Gak yang terlalu Bagus banget Maksudnya itu Standart Gak yang jelek Tapi yang sampai Kayak luar biasa Enggak Suler Terpilih Jadi team of the week Dan Yosep Rekalo Kayaknya sudah biasa Ya bagus Cuma ya Begitulah Arthur Cabrel Aku suka sih Dengan shootingnya 19 Kayaknya menarik Arthur Cabrel Tapi belum bisa dibeli Masalah Gak tau kenapa ya Padahal juga sama-sama Akuntanya bakalan habis Tapi kok gak bisa dibeli Cabrel Oke Sudah dimulai ya Kita punya 36 juta Untuk transfer budget Selama di Januari ini ya Dan Coba fokus dulu ya teman-teman Fokus menghadapi Ini ya Dan kembali Dia akan melakukan beberapa main pelapis Rivero Kalian akan main Rivero Terus di kiri Kembali Aku akan percayakan ke Itu Jesus Jesus Vasquez Di kiri Terus di kanan Aku coba mainkan Rendal Korea Mana Rendal Korea Oke Rendal Korea Main di kanan Jorge Sainz Akan masuk Menggantikan Diakapi Dan Jorge Sainz Ya Terus Sabar Sabar Black Polista Aku gantikan dengan Diamon Ya Oke Terus Sudah Di tengah sekarang Cobalem Kembali Aku akan turunkan Coin 3D ya Menggantikan Solar Dan Itu Siapa namanya Rasitz Aku turunkan Menggantikan Was Ikone Consesor Seperti biasa Terus Di kiri Aku akan pasang Jules lagi Menggantikan Guedes Dan coba Nunes Aku pasang Lagi Kali ini Akan berduit Dengan Ini Siapa namanya Diagulukes Menggantikan Pokal Summer Poucher Oke Sudah ya Cadangannya Gabripo Bisa Gali-Giakapi Sudah Sekarang kita lihat Bagaimana Siapa namanya Nunes Dari menit pertama Sebagai Pressing Forward Dan ini lawannya juga Lawan mudah Harusnya Semoga kita bisa menang Dan Nunes Semoga bisa tampil bagus Paling gak meningkatkan Kepercayaan diri Karena moralnya cukup buruk Untuk Nunes ya Mungkin itu juga pengaruh Sih Tadang-tadang di ATM ya Pemain yang moral buruk Itu sebenarnya permainannya Jadi agak buruk Ikut berpengaruh Dari tadi Neliatinnya yang putih Makanya Kok Kayaknya agak aneh Terus Ternyata ini yang merah Nggak melihat atasnya Kebiasa Lihatnya yang putih Wah Saya sekarang masih gagal Sudah menikus 19 Belum ada goal Sampai saw ini Oke Dan Diego Lopez Nice Bagus Diego Lopez Ini benar-benar saingan ya Antara Diego Lopez Dengan Mohamed Basiru Itu saingan Sesama pemain muda Sesama pemain yang baru Dipromosikan dari Valencia Mestaya Dan lagi-lagi Tidak ada goal Dari Darwin Mest Enam Oke Kamu Main apa sih Enaknya Kamu Complete forward Yuk lah Aku coba akan Pasang full mungkin Darwin Mest Aku penasaran Sama Darwin Mest Masa nggak bisa sih Masa jelek sih Ayolah Bisa lah Bisa lah Nggak ada Nggak ada tambahan Nggak ada tambahan Keluang Wah Waktu terus Ngeskip 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 Ntar cek dulu Cek dulu Wah Malah lima Parah Darwin Mest Kenapa ya Kamu main jadi apa sih Potter Mungkin Atau advance forward Potter sih Coba Potter Terus Kobalin Aku tarik dulu Aku gantikan dengan Aku nggak Bawa Car dengan Masalahnya Volkir Volkir Aku masukkan Menggantikan Rendal Korea Oke Sudah Sama Denny Syari Chef Menggantikan Jules Ya Coba aku pertahankan Nunes dulu Penasaran Beneran Sama Nunes Lawan Tim kayak gini Tim antar berantah Masalahnya Malah Dapet kartu Merah Kobalin Aduh Dan masih Lima Kobalin Nunes Nunes Kayaknya Harus aku tegur Mulai aku tegur Untuk Nunes Nggak ada perubahan Masalahnya Yoyok Oper Kobalin Nunes Konses Masih konses Masih Gagal Sayang sekali Masih Gagal Yoyok Aduh Gagal Lagi Oke Saya Resafe Great kick Fast cash Empan Masih Gagal Ya Selesai Sih Loh Apakah Masih Lima Nunes Coba aku Tegur Nunes Kenapa Masih Lima Loh Mayanya Cukup Buruk Coba Aku Tegurnya Aku Harus Tegur Darwin Nunes Nunes Kamu Parah Buket Mayanya Loh Aku Harus Tegur Kamu Last Match Criticize Ayo Nunes Morales Very Good Lumayan Kamu Bisa Yakin Sesara Skill Bagus Corbaling Disipline Warning Ya Dan kita Lolos Ke Bapak Berikutnya Masih Bapak Awal Dan kita Next Kamu Ngedapi Enggak Enggak Jelas Enggak Mungkin Apa Sorry Enggak Tapi Kalau kamu Pindah Soler Enggak Ke Tim Rival Aku Lebih Cenderung Kalau Mau Jual Kamu Jual Ke Club Di War Entah Mungkin Ke Chelsea Atau Ke City Atau Ke Bayern Malah Binding Mulai Tapi Jangan ke Atletico Boleh Kamu Pindah Boleh Tapi Jangan Ke Atletico Itu Sampai Memperkuat Rival Masalah Kita Ngarepi Granada Di Third Round Nah Mulai Soler Appears To have Lost Some Of his Motivation Jadi Gini Ya Di Satu Sisi Bagus Jadi Kalau Pemain Kalian Tawar Dan Kalian Tolak Dan Dia Pengen Pindah Itu Malah Menurunkan Motivasinya Akuma Bagus Katanya Lias Akuma Oh Ya Kalian Kemana Beli Pemain Indonesia Gimana Kalau kita Beli Bagot Aja Lkan Bagot Ininya Ke Posisi Defender Center Oke Sudah Mana Lkan Bagot Nah Ini Sudah Coba Lah Ya Kan Beli Aja Gak Apa Make Over Lkan Bagot 1,3 Saya Cukup Ya 3,8 Jangan Segitulah Turun 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 1,6 Masih Ngotot 3,8 2,2 2 2 Oke Ya 3,4 Naik Naik Dikit 2,5 Masih Ngotot 2,8 Oke Yes Gak Gak Apalah Untuk Backup Ya Oke Over Contra Yaudah Gak Masalah Langsung Yes Oke Dan Siap Kita sambut Ketatangan Dari Elkan Bagot Karena Aku Juga Butuh Back Karena Back Kita Hanya Sedikit Masih Kurang Kurang Backnya Kurang Hazard Ditawar Oleh West Ham Tapi Belum akan Mencari Tambahan Sayap Kali Ya Dan Real Menang Di Final Menang Atletico Melalui Perpanjangan Waktu Yes 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 Oke Oke Selamat Datang Elkan Bagot Semoga Besar Tampil Bagus Valisha Sign Elkan Bagot From Notch County Guardiola Ditawar Oleh Villar Tidak Punya Uang Ang Helino Ditawar Oleh Tottenham Bentar Aku Butuh Posisi Apa Ya Coba Nanti Aku Cek Lagi Kita Fokus Menghadapi Osasuna Dan Betis Seri Dengan Villar Atletico Menang Bilbao Menang Dan Yaudah Langsung Tampil Loh Tunggu 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 Soler Ternyata Kontra Mau habis Oh Iya Deng Tadi Aku Lupa Bentar Aku harus Perpanjang Kontra Dulu Loh 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 Gak Bisa Teman Wah Aku Lupa Iya Deng Aku Lupa Aduh Kesalahan Ya Aku Masalah Lupa Ngecek Kalau Aduh Aduh Iya Aku Betul Beri Center Aku Lupa Ngecek Kalau Kontra Asular Habis Padahal Si Dominic Sudah Kayak Bilang Dia ingin Kontra Asular Diperpanjang Dan Aku Lupa Sama Sekali Lupa Dan Gak Bisa Diperpanjang Sekarang Aturan Bosman Aduh 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 Kenapa Aku gak bisa Perpanjang Untuk Suler Talk to Player Gak Bisa Gak Bisa Aduh Aku Lupa Yaudah Aduh Aduh Padahal Dia penting Boleh Dia termasuk Salah Bagian Terpenting Dalam Squad Valencia Dan Aku Harus Cari Tengah Ini Teman Gini Kita Main Dulu Aja Gak Bisa Diapapain Suler Masalahnya Udahlah Main Dulu Aja Dan Gini Kayaknya Aku gak Bisa Pasang Suler Disini Soalnya Dia Bisa Dalam Saga Transfer Dan Fokusnya Bisa Hilang Kan Jadi Udahlah Aku Coba Pasang Pemain Lain Aja Aku Lupa Beneran Lupa Agak Nyesel Sejur Agak Nyesel Masalah Suler Dan Dia Masuk Mengantikan Horus Sains Terus Vasquez Gaya Gaya Oke Terus Begini 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 Masuk Menggantikan Rindal Korea Terus Gwedes Menggantikan Jules Ikone Menggantikan Konsei Sao Terus Was Daniel Was Masuk Menggantikan Rasitz Ya Dan Di Depan Maxi Deh Aku Coba Akan Buatkan Maxi Dengan Vogel Summer Kamu Target Forward Dua-duanya Sama Gak Apa-apa Sama Vogel Vogel Summer Mengantikan Di Gulupes Oke Vogel Summer Target Forward Aku Coba Aku Bawa Elkan Bagot Teman-teman Mengenai Elkan Bagot Ya Itu Dia Elkan Bagot Aku Bawa Menggantikan Science Terus Seri Safe Aku Gantikan Francisco Consesau Dan Soler Gak Aku Bawa Gak Usah Bawa Yunus Musa Sola Aduh Masih Gini Loh Harus Aku Terima Aja Atletico Daripada Gratisan Masalah Daripada Gratisan Kamu Aku kasih Nomor Berapa 50 Dulu Bagot Kan Sayang Dapat Uang Gratisan Bagus Masalahnya Harus Keluar Gratis Fokus Summer Corner Gaya Throsing Yang Mau Pindah Gaya Yang Pindah Duluan Malah Soler Tapi Yaudah Kadang-kadang Nasibnya Klub Seperti Ini Nasibnya Klub Kuda Hitam Kayak Gini Selalu Pemainya Pindah Karena Kita Bukan Tim Besar Belum Bisa Kita Berubah Tim Bisa Asal Kita Kumpulkan Bintang Dan Kita Trofi Pastinya Trofi Harus Rutin Lancar Oke Sementara Oke Lumayan Masih Bisa Ditingkatkan Lagi Dan Buat Focal Summer Dengan Maxi Masih Belum Terlalu Bagus Sementara Ini Great Desk Saya Sekali Trabut Tadi Terpekan Oshasuna Wambar Aja Domainnya Bisa 10 Tidak Apa Apa Sobat Bukul Summer Kutarik Dulu Gantikan Dengan Mohamed Bashiru Dan Lainya Oke Lainya Oke Bagus Tidak Masalah Yuk Next Dulu Mungkin Elkan Bagot Belum Aku Buru Buru Untuk Aku Mainin Soalnya Biarkan Dia Beradaptasi Bisa Baru Bisa 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 Dulu Laha Justru Gak 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 Ampun Kosong 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 Sekali Lagi Sekali Lagi Sekali Sekali 4 Karena Barcelona Kalah Dari Faya Dulid Secara Mengesutkan Barcelona Kalah Dari Faya Dulid Selisih 1 poin Dari Barcelona Selisih 3 Poin Dari Sociedad Solaire Seriusan Gak Bisa Aku Perpanjang Kontraknya Untuk Carlos Soler Gak Bisa Ya Harusnya Bisa Loh Kan Belum Pindah Harusnya Masih Bisa Aku Perpanjang Kenapa Kok Nganu Ya Tengteng Berlebi Grenada Ya Oke Pala Versa Kurang Sih Aku harus Cari Yang Lebih Memiliki Dampak Lebih Memiliki Pengaruh Ya Sitar Barcelona Your Asset Manager Is keen To ensure That LKB Excellent Development In recent Month Is rewarded With More First Opportunities Ketanya Lumayan Oke Mungkin Boleh Tapi Dari Bangku Cadangan Duel Pelan Pelan Duel Dan Copa Delray Ternyata Kita Boleh Ini Boleh Boleh Kita Pasang Ya Tunggu Karena Lamanya Granada Aku Pake Sang River Aja Terus Elkan Bagot Aku Pasang Diakabi Di kiri Vasquez Oke Di kanan Rendal Korea Terus Rasits Menggantikan Kobalin Wos Aku Tengah-tengah Yunus Musah Oke Wos Musah Terus Nah Di depan Ya Mohamed Bashiru Aku Pasang Menggantikan Maxi Gumes Pocher Dan Ini Nunes Nunes Kembali Aku Pasang Menggantikan Vogel Summer Kamu Nunes Sebagai Tenggantikan Terus Jules aku mainkan menggantikan Guedes dan Konsei Saw Ya menggantikan Ikuning Dan langsung aja kita lihat debut Elkan Bagot Debut Elkan Bagot Oke bagus Bagot tadi berhasil menghalau bola tadi Oke sayang sekali Rasic masih melambung tadi syutingnya Serangan dari mereka Oke Menit ke 40 belum ada Guedes sampai saw ini Oke bagus Bagus Lagi-lagi Nunes Gimana sih kamu Target forward Coba aku utakatik terus ya Tunggu Nunes Aku benar-benar penasaran sama Nunes ya Coba akan aku utakatik terus Tunggu Nunes Mungkin kayaklah mending lebih sendirung Antara itu aja deh Antara siapa? Gued Aduh Langgarnya untuk Offside lah Langgarnya dari Nunes Langgarnya dari Nunes Aku lebih cenderung antara Poucher atau target forward DVE untuk si Nunes ya Oke Nah Mbak si Rue saya sekali dan corner sekarang untuk Valencia Ehh Corner lagi Tunggu Nunes yang ambil Kamu gak cocok ambil corner Nunes kenampung tiga belum ada gold sama sekali cek kondisi kemarin dulu gini akan bagus lumayan kayak jenis ya bagus bahasiru melalui lima Maxi Gumes sih turun mengalikan Bashiru dan kembali ya kamu sebagai target forward dan aku akan pasang UNESH sebagai poccer oke lah duket Uruguay Darwin UNESH dan Maxi Gumes nah iya tadi cukup berbeda jenis sekarang saya sekali masih pelanggaran ya dari Jeremy Pierre mana Soe Francis kebukulan malam oleh Robben Rokina eh wah Hai aku juga enggak Wah tuh Wah ini Mas Wah ini Aduh Parah Darwin Nunes Parah banget Darwin Nunes Asli gimana sih ini Bagot lumayan 7 Nilainya bagus bagot Darwin Nunes aku yang aduh gimana ya Kenapa ya Enggak gitu loh Loh Bentar bentar Aku kan akhiri segera aku akhiri Cuma Dia tuh Kurang apa coba Sekarang kalian coba lihat Kondisi main seperti ini tuh kurang apa Pertama itu Dan aku juga bisa coba dimana-mana loh Dia bisa Aku coba main ini sebagai Complete forward Pressing forward Poacher Target forward Enggak ada yang bisa bagus gitu Aku kurang apa harus gimana lagi Harus aku gimana kan gitu loh Tapi aku penasaran gitu loh Misalnya tuh Secara skill dia bagus banget gitu loh Hijau aja tuh banyak banget Yang kuning aja jarang gitu loh Kuningnya hanya sekedar kayak leadership Ya oke lah dia masih muda Terus Wah apa aku tau Apa posisioninnya ya 7 ya Coba Kalau kayak Vogelsummer berapa? Tapi ya 7 sama Coba kalian lihat Shootingnya sama sama 16 Tapi kenapa kok Vogelsummer bisa Gold terus Nunes kenapa enggak Gitu dulu Masih posisinya juga 8 Gak terlalu bagus tuh Makanya itu aku juga gak tau sama Darwin Nunes Ada apa dengan Darwin Nunes Aduh gak tau tau teman-teman Sayang sekali Kita malah tersingkir Dari Kopadere lagi-lagi Nah ini Ayolah Nunes Talk to player dulu Current form Criticize Kalau kamu jelek terus Akan aku jual deh Dan Gitu ya teman-teman Aku nanti Oke kita Aku sudah dulu aja episode dari ini Kita ketemu lagi nanti hari Senin ya Dan aku kayak akan coba cari Center teman-teman ya Center yang Mungkin Sudah agak Senior Tapi bukan berarti senior Bukan berarti umur 30 ke atas Tapi paling gak yang sudah lumayan Matang Seperti itu ya Yaudah lah Oke kita ketemu lagi nanti hari Senin Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax